Setelah resmi tersingkir di episode sebelumnya oleh Real Madrid di babak 16 besar leg kedua Dengan skor telak 3-0 tanpa balas di Santiago Bernabeu Membuat kita akhirnya harus mengakhiri perjalanan kita di kompetisi Eropa di musim pertama Yang tentunya membuat kans kita untuk dipecat semakin tinggi Karena ingat kita punya 3 target dari board yang tiga-tiganya itu juara di setiap kompetisi Dan kita udah tersingkir di 2 kompetisi yang harusnya kita bisa juara Dan tinggal tersisa 1 yaitu Bundesliga Yang artinya kita harus all-in di Bundesliga Atau kita tidak punya kesempatan lagi untuk menuju ke musim kedua Selamat datang kembali di series 2014 FC Bayern München episode yang ke-18 Dan selamat datang kembali di segmen Reply Games So let's go, kita akan menghadapi Bayern Leverkusen di pertanyaan pertama episode kali ini Kita akan menggunakan jersey alternate, kita akan menjamu mereka di Allianz Arena Kalian bisa lihat sekelebat mungkin di squad Nama-nama pemain-pemain cadangan banyak banget menghiasi starting line up kita Bukan tanpa alasan karena pure masalah stamina Pemain-pemain yang tampil di pertandingan Real Madrid sebelumnya itu ya rata-rata gak bisa main di pertandingan kali ini Karena jaraknya tuh bener-bener pendek banget anjir Skajel kita tuh bener-bener rapet banget Jadi yang mau tidak mau Bahkan Nyoyer pun itu kasihan banget anjir Nyoyer Dia bener-bener digempur pertandingan gak istirahat-istirahat Kalau yang lainnya kan masih sering kita gunta-ganti gitu kan Nyoyer itu kan bener-bener kayak kita kerja rodiin anjir Jadi karena kita masih punya rasa kemanusiaan Kita rotasikan saja yang artinya reader menjadi keeper utama kita di pertandingan kali ini Bar Leverkusen tentunya bukan lawan yang mudah untuk kita Tapi tidak ada alasan Karena seperti yang kalian tahu kita udah bisa banget menang di setiap pertandingan Karena Dormund pun udah beberapa kali lumayan melakukan Apa ya bisa dibilang lumayan terseok-seok lah Jadi bisa banget kalau kita hanya konsisten tuh ngejar Dormund tuh bisa banget Bukan berarti Dormund yang gak tersentuh Jarak poinnya sekarang 8 Dengan catatan kita one game in hand Dan kita masih punya satu pertandingan ketemu dengan Dormund nanti Di petaran kedua Bandus Liga Tapi ingat Itu ya gak bakal mudah bro Gak semudah membalikkan telapak tangan Ngomong menang di setiap pertandingan tuh gak semudah itu Kalian tahu strugglingnya apa Dan gue juga jujur gak mau ngasih tekanan ke diri gue sendiri Tapi ya mau gimana lagi bro Yang penting kita enjoy dan kasih yang terbaik aja Gue gak peduli dengan jinx omongan gue Kita bakal do the best Lars Bender, keepernya Leno Ada Toprak, ada Kroos, ada Kisling, striker mereka Banyak bad pemain-pemain berkualitas Di squad mereka di season ini Tapi persetan kita bakal Hantem mereka sebisa kita Di Allianz Arena Hujan deras Munich Gak mau kita keluar sebagai Tim yang kalah tentunya Kick off babak pertama Batstuber sudah fully fit untuk kembali bermain Di rumput hijau Thomas Muller menjadi central attack midfielder Adrian Ramos tentunya menjadi striker utama kita Gue bisa aja mainin Goethe Tapi gue pilih untuk mainin Muller di camp Seperti awal-awal series ini berjalan Dego Contento Sebaiknya buang bola saja itu Itu udah pasti diangkat Dan siapa disana? Good Menang duel udara Tapi jangan kasih ruang untuk syuting Belum selesai serangan mereka Castro dibayang-bayangin oleh Dante Good block Dante Boleh Counter attack Tobias Pemain Newt Academy Yang gue lupa mention start juga di pertandingan kali ini Kasih pendek ke Adrian Ramos Hoiber Oke umpan ke belakang Memang menghilangkan tempo serangan Tapi gak apa-apa Pelan-pelan aja dulu Gak usah terlalu terburu-buru Thomas Muller Oh Stantacle keras namun bersih Dari pemain Leverkusen Ada kembarannya Bender Dormund juga disini ya Oke Hoiber Kanan-kini Kanan-kiri Penetrasi Ayo Itu dia maksud gue Muller Kasih dulu ke Robin Gak dapet Robin-nya Tapi gak apa-apa Kita dapetin corner Ayo Maksimalkan Kok Tobias yang ngambil? Janganlah Jangan cu Jelek banget Tobias Kita kasih Muller Apa-siapa ya? Svensteiger aja kali ya Sebenarnya Svensteiger bagus buat Ngambil bola di Lini kedua Tapi gak apa-apa lah Dia aja yang ambil corner Mengarah ke Adrian Ramos Tuh disini-sini tuh Harusnya Svensteiger kepake Tapi gak apa-apa Ada Arjen Robben Melakukan tembakan Dari luar kotak penalty tadi Harusnya tuh Jobdesknya si ini Svensteiger kayak gitu tuh Dia shootingnya bagus Konten tuh Ada apa Dengan Muhar ini Long ball Dia tau konten tuh Ada di depan Anjir dia langsung long ball gitu Masih di dalam kebolanya Anjir Nyaris kekejar itu Dia bener-bener gak mau Ngebong-bong kesempatan Cuy Kalau tento masih ada di Depan Langsung dia long ball Lini yang kosong Boleh Nice Nyaris itu Passing Uh back hill Tapi Tidak Alus tadi dari Adrian Ramos Oh my god Oh goal Dari Heung Min Son Gue juga lupa Ada pemain ini Jir Calon pemain ayam sayur Cuk Gue baru inget Ada dia loh Son Heung Min Menit 16 Membuka Keunggulan Bagaimana rapinya Dengan mudahnya Dia lewati Dan shooting kaki kiri Tidak bergeming reader Tidak ada peluang Untuk reader Menepis tendangan Heung Min Son Fuck 1-0 Harusnya gue bawa si Kim ya Sama-sama orang Korea Selatan Gue suruh main marking Si pemain bulu tangkis Siapa tau kan Dia ngepur gitu Kalau lawan sesama orang Korea Oke Tobias Heubert Muller Sabar lu di marking Soalnya Basenstiger Passing ya Kita jelas unggul Tapi efektivitasnya nihil Anjir Robin Oke skill 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 Tapi Dua orang sekaligus Ya berat juga Buat dilewatin Kasih ke Rafi nya Eh Rafi nya Biasanya lau main bagus kok Dego kontento Mau kasih ke Aduh Ramos nya Dapet Gue malah balik ke belakang Anjir Gak expect lu Adrian Ramos Oh my god Goal Ya ampun Aduh itu artinya gue syuting Adrian Ramos aja Eh Goal kick cu What the hell Itu gue ngeliat ada Celah yang lebih gede Kalau gue umpan Tapi gak kena syuting Kejauhan Umpannya Jir Kurang pede Gue sama syuting langsung Kalian tau sendiri gue finishingnya sebapuk apa Makanya gue pikir kayak Mereka gue kasih langsung aja Eh Over the top Bagus itu Ini maksudnya Finishing Thomas Muller Ternyata tidak sebapuk itu hari ini Finishing gue ya Thomas Muller Let's go Ada benernya juga gue mainin dia sebagai camp di pertanian kali ini Asis dari Adrian Ramos itu bagus banget cuy Over the top nya Dia nunggu banget timing larinya Baru di umpan Onside Goal Thomas Muller Let's go Karena gue ngerasa kayaknya Gotze Abis kemarin Dijadiin ini ya Dijadiin samsak Sama pemain-pemain Real Madrid Gak dikasih napas anjir Bener-bener gue ngerasa Under perform aja Jadi gue prefer milih Thomas Muller Kembali sebagai camp Posisi utamanya Biasanya kan kita belakangan Mainin dia sebagai striker mulu kan Sekarang kita lihat nih Kombinasi Adrian Ramos Plus Thomas Muller Dan ternyata works bro Tobias Kasih ke Dego Contento Oke ada sorak-sorai dari para penggemar kita Ya ampun Kenapa gak tendang itu Muller Hah Wah Itu bisa jadi asis Tobias Loh itu gue udah pencet kotak Cuy Sumpah dah Gue udah arahin sepelan Dan setenang mungkin I don't know what happen Aya Naon Tapi yang pasti Kita harus coba lagi Untuk mencari celah yang sama Namun dengan eksekusi Yang jauh lebih bagus Aden Ramos Ambil nih bro Aduh dia di body-body Si sepahik lagi Rafi nya Oke Mereka ada sih Ini possible banget Buat kita eksploitasi Celah mereka Bukannya mereka Tidak tersentuh juga Dego Contento Bagus buat Contento Hop Placing Eh sebentar Robben Argent Robben Di flag Di block Anjir Shit Ini gue mau Aduh sayang Gue mau Placing itu udah enak banget Spot kayak gitu Buat placing Bagus itu blocknya Come on let's go Let's go Udah mulai kena nih mereka Robben Dante Let's go Aduh masih Kena mistar Kena mistar gak sih itu Apapun itu Tapi itu nyaris banget ya Masih melambung dikit Ke atas mistar gawang mereka Nice try guys Udah mulai keliatan nih Ngeri-ngerinya kita nih Tapi masih Belum ya Belum membuat kita menang Masih Min 1 Efektivitas Tapi gak apa-apa Paling gak kita ada di Track yang bagus Walaupun masih belum dapet goalnya Tapi kalo ngeliat Gameplaynya tuh Udah Mengarah ke jalur yang bener Kan enak gitu loh Yang penting Kelihatan Jalan aja dulu Maksud gue mau Urusan menang kalaman Nantilah Ada yang ngatur Angkat ke Adrian Ramos tuh Oke nice try Wait Dapet lagi Eh Goal Goal Ya ampun Itu tackle Wah anjir Apa sih mereka ini Hoki nya gede banget Kita juga kayak Kagok mulu anjir Udah mau nendang tuh Kayak Aduh bahaya Bahaya Dipasing kah Pasing Wah pinter dia Oke oke Kalo begini Oke gue terima Ini sama-sama Hoki nya gede nih Anjir itu Bender Gue gak tau itu Lars Bender apa Spen Lars deh kayaknya Yang Spen itu Yang Dormund kan Itu anjir dia Mampus ternyata Sabar aja Gue seneng aja gitu Ternyata bukan gue doang Yang gawang kosong Tapi nendangnya kemana Kita kan sering banget Kayak gitu kan Muller sama Pizarro Gue inget banget Ternyata bot pun bisa Ke bawah hype kayak gitu ya Nendang kenceng kayak gitu Volley Off target Untung aja Itu membuat gue jadi sedikit lega gitu Artinya bot pun Yang notabene adalah Sistem gitu ya Ternyata bisa melakukan Kesalahan seperti itu Jadi yaudah lah ya Apalagi gue yang manusia gitu Cukup beruntung Masih satu sama Kita kosong banget Tadi defense nya anjir Emang lagi nyerang kan Untung aja Mereka juga Either kita yang beruntung Atau mereka yang kurang beruntung Gue kagak tau Tapi yang pasti Ini dua match Dua-dua team ini Sama-sama kurang beruntung Asuh cu Wah itu tengahnya Kosong banget Aduh Ngomongin soal keberuntungan Tai anjing 2-1 cu Ik Sumpah ya Rapinya Suram banget di match ini Anjir Dia digoblog-goblogin Son anjir Ini son Ah fuck men Tara pinya yang kagak perform Atau si sonnya yang emang lagi perform parah 2-1 Balik unggul tim tamu Tobias Tunggu 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 Aduh Ramos nya lama Coba aja Coba aja Coba aja Muller Oh my god Langsung dibalas 2-2 Udah emang Ini pede aja sih kuncinya Cuk Pede aja sih Pede untuk mengambil keputusan Anjir Gue ngomong belepotan banget ya Ke bawah hype ya Itu bagus buat Asis Contento itu ya Dan lagi-lagi Siapa sangka Pemain yang brace di pertanian kali ini Adalah Thomas Muller Bermain kembali di posisi utamanya Posisi terbaiknya Anjing kenapa gitu Contento Belum habis lagi babak pertamanya Itu bisa dikontrol Tapi gue pencet X mah Habis gak sih sit Oke salah pasin Masih ngasih nih sit Udah lah Apa sih sit Udah injury time juga Masih dikasih main loh Itu dia maksudnya Nice sit Respon yang bagus Kebobolan lebih dulu Di menit 16 Menit 27 Kita nyekor penyama kedudukan Kebobolan di Penghujung babak pertama Di menit 45 Di menit yang sama Kita mencetak goal penyama kedudukan Mentality itu namanya ya Bener-bener gak pingin banget Dibikin malu Di kandang sendiri Ini dia goal Eh iya iya Ini goal Thomas Muller Abis itu Ini anjir Oh Muller lagi Abis kena tiang kan Mereka juga kena tiang kan Ini goalnya krus nih Kosong banget cuy Wah itu Udah try hard banget Contento juga Ini dia Contento Crossing Thomas Muller First time shot anjir Itu gak dikontrol Gak di apa First time shot Pake kaki kiri Boom Tapi ini rapinya Sumpah cuy Harus bisa lebih Perform lagi sih Buat Ngantongin si Son Apa gue butuh Main marking Dari lini lain ya Buat Son ya Jadi bener-bener bikin Sonnya kayak Gak bisa gerak gitu Tapi apa itu Gak over Kalo kayak gitu Gak ada yang harus diganti Si sebenernya Apa mau lebih Ini nyerang gitu Bisa sih Sabar ya Gue mikir dulu Si Tobias ini Setau gue Dia bisa jadi si DM Gue gak tau ini adalah Keputusan yang tricky Atau tidak Tapi gue bakal mencoba Melakukan Gini Tobias jadi LDM Abis itu Hoiber Kita ganti sama Gotsu Gotsu itu kan Bisa main di LM kan Kalo kalian inget Oke 5 shot 4 on target Mereka 5 shot 3 on target Ini pertandingan seru Ini sebenernya nih Serang Apa jual beli serangan Mario Gotsu Masuk dari bangku cadangan Semoga dengan melihat Performa Thomas Muller Itu membuat dia juga Termotivasi untuk Perform di pertandingan kali ini Semoga saja Kalo dia punya mentalitas Pemain Bintang sih ya Pasti kayak gitu lah Ngeliat rekannya Gacor ya Dia juga pengen gacor Gitu Bukan berarti malah Ngetilt dan kayak Kepikir aduh gimana ya Cara gue Ngegantin dia lagi Enggak Gak kayak gitu Kalo dia pemain bintang Pemain besar Dia bakal termotivasi Dia bakal ngerasa Ya ini Pengen-pengen ngebuktiin Oke Agak nyiksa juga Itu buat Robin Secepet-cepetnya Robin Tapi passing kayak gitu Susah juga buat dia Gapa ya Oke Dia langsung Buang jauh Jir Aduh rapinya Oke Dapat-dapat Nice Rapinya Awal yang bagus Di babak kedua Untuk menghentikan Son Hyung main Tapi ini kenapa Rekan-rekan lainnya Salah passing Terus Woy Wait Reader Nice Nice Langsung Ada space Itu Jir Coo ini umpan-umpannya Pemain kita tricky Tricky banget Argent Robin Thomas Wuh Muller udah mulai Diwaspadain Kayak ini Reader Keputusan yang bagus Untuk keluar Kayaknya Muller udah gak Dikasih space Segede Babak pertama Mereka udah mulai Tau Muller ini berbahaya Banget emang Bisa kayak gitu Anjir Wait Wait Mulai ngepress Nih mereka Dikasih instruksi Apa kali Dia di babak Apa di Pergantian babak Di locker room Apapun itu Sepertinya Mereka mencoba Untuk melimitasi Passing-passing Kita di lini tengah Kita cari Calah mereka Aduh Gak kekejar Ramos Hati-hati Son Oke Long ball Astur Rapinya nya Ke pancing lagi Aduh Dante lu Jangan-jangan Ngedeket Dante Ya ampun Kena tiang Gua kira off target Anjir Ini BTW Si siapa namanya Si Budstuber Gua kasih Instruksi buat Main marking Kisling ya Kisling ini Posturnya Tinggi banget Anjir Kayak menara Apa Menara sinyal Anjir Kayak tower Dua pergantian Sekaligus Salah satunya Pemain bertahan Anjir Tapi itu Corner loh Artinya kena Tangannya Si Reader Nice safe Reader Oh my god Ih kena tiang Lagi Anjir Wah Bang Saat ini match Apa cu Lumayan beruntung Si kita Oke lah Kalau kayak gini Gua gak bakal Protes Kalau mereka Beruntung Soalnya kita Wah tuh Lihat tuh Si Kisling Lu lihat Kalau gua gak main Marking dia Jadinya kayak gimana Dia emang Tipe target Main banget Jadi gak boleh Kita kasih dia Eh Seenak jidat Di dalam kotak Penalti Pokoknya Bener-bener harus Sibat stuber Orang yang Duel udara Sama dia Kalau sampai Back samping kita Yang duel udara Baduh Say good bye lah Kalau kayak gitu Aden Ramos Ini kita Lumayan Ditekan banget Di awal babak kedua Kayaknya belum pernah Kita ngasih Shooting ke Leno Di babak kedua Bukan hal yang Bagus tentunya Apapun perubahan Mereka di Babak kedua ini Faktanya Ngaruh Adrian Ramos Oke True ball Rafinya Dribbling yang Sangat jelek Sekali tuh Perlu diakui Buset Umpanya cu No mercy Anjir Mereka ngotot Barat ngotot Dante Aman aja Oke Argent Robin Mau lari ke Robin Anjir Dikejar Gak boleh Gak boleh Gak boleh terlalu Ini ya Egois Robin Contento Maju lagi Contento Ih Contento Bagus banget Siapa di tengah Siapa di tengah Sedul Aduh Harusnya itu Gue L1 segi aja Gue chip aja Ke Ramos ya Gue malah pencet Oh anjir Gue ngeliatnya Malah pemain siapa Tadi Muller ya Harusnya gue kasih Ke Adrian Ramos Cuk ini bener-bener Intense banget Pertandingannya Anjir Roplus Backhill Ke Castro Langsung Umpan Jauh Robin Ayo dua orang Kasih dulu Ih bagus itu Liat Gutsu tuh Ah fuck Nice Shooting Keblok sih itu Maksa gue Kontrol Kontrol Enggak ternyata Jauh Jauh Bro 10 menit terakhir Sementara kita masih Eh anjir Bolanya berhenti Cuk Bangsat Bisa kayak gitu Gue udah Udah pesimis Anjir Itu Wah Tahi Salah gue Gue kira Bolanya udah pasti keluar Pede Bet-bed Lari 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 Robin Rafinha Rafinha Balikin ke Arjen Robin Arjen Robin Ayo signature Signature Robin Aduh Kebaca Di sliding tackle Jir Udah apalan Situ emang Buset Di sliding tackle Uh Dapet Anjir Cuk Ini pertandingan Macam apa ini Ah Mampus Dante Shooting Uh Good save Reader Let's go Let's go Tunjukin bagi mereka Yang ragu denganmu Bolu juga bisa Melakukan penyelamatan Krusial Son Hyung Min Menyanyiakan peluang emas Dia Pergantian Wah Langsung diganti Setrik juga pelatihnya Ngebuang Ngebuang satu peluang Kayak gitu Langsung diganti Aydin Gue gak tau ya Pergantian ini Mungkin lebih ke Defensive Tujuannya Mandzukic kali ya Mandzukic Daripada Nunggu Ngegantung Di depan Mendingan ikut Defense Kotak penalti Korner ini Kalau counter Juga dia Gak mungkin Bisa ngibrid Sendiri kan Oh my god Dapet si Kissling Alamak Oke Jangan kasih Corner Jangan kasih Corner Good guys Aduh Tobias Mindful ya Btw Tobias Artinya Jangan 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 Ambil Abis Oke Salah dia Woy Woy Ngepressnya Gila Contento Contento Aduh Kepres Gua Anjing Shit Jangan Sampai Gak Sini Alamak Oke Ternyata Lurus Sendulanya Untung Ayo Bro Keluar Bro Ada Injury Time Ayo Gotse Gotse Do something Gotse Thomas Muller Aduh Gotse Malah Kedalam Gak Ngelebar Ranjing Oke Full time Missile Drop point Kita Memang Tapi Jujur Kalau Kalian Pengen Minta Pendapat Gua Soal Pertandingan Ini Kita Bersyukur Banget Bisa Dapatin Satu Koin I Know Kita Pengen Dikandang Dan Di Awal Pertandingan Gua Ngomong Kita Nggak Ada Alasan Kalau Kita Pengen Drop Point Kalau Kita Memang Pengen Juara Dan Nggak Pengen Dipecat Kita Sudah Mulai Bisa Menang Di setiap Pertandingan Tersisa Bandits Liga Tapi Kalau Kalian Lihat Fair Aja Ini Mereka Deserve Menang Sebenernya Beberapa Kali Kena Tiang Peluang Mereka Karena Mereka Punya Pelari Kayak Son Lebih Opportunis Bisa Dibilang Mereka Bahkan Di babak Kedua Kita Bener Bener Mati Pertandingannya Bener Bener Buat Kita Berhenti Di Babak Kedua Cuma Latihan Defense Thomas Muller Leader Juga Harus Big Appreciation 7,1 Dari Keeper Muda Kita Walaupun Gak Lincet Lagi Lagi Masing Asis Dari Dua Goal Muller Dari Ramos Dan Juga Dego Contento Oke Itu Dia Untuk Pertandingan Kali Ini Ya Drop Point Tapi Mau Gimana Lagi Anjir Memang 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 Harus Kita Terima Ya Gimana Bro Lihat Bayer Leverkusen Tadi Separtan Apa Mereka Bermain Di Kandang Kita Tapi Mereka Main Di Bay Arena Anjir Gue Penasaran Kita Menang Apa Nggak Sih Pas Pertemuan Pertama Sama Mana Mereka Oh Ini Tanggal 6 Oktober Draw Oh Anjir Putaran Pertama Draw Satu Sama Putaran Kedua Draw Dua Sama Good To Know Kita Bakal Advance Lagi Kepertandingan Kedua Di Pertandingan Kali Ini Menghadapi Di episode Kali Ini Pertandingan Kedua Di Pertandingan Kali Ini Nice Nice Bro Nice Pertandingan Kedua Di episode Kali Ini Apa Niche Oke Ini Ada Beberapa Pemberitawan Terkait Pemain-pemain Yang Dipanggil Di Tim NAS Masing-masing Cointrao Pizarro Mayoritas Jerman Tentunya Karena Kita Tim Jerman Yang Pastinya Punya Banyak Pemain Jerman Ada Ribery Itu Dipanggil Tim NAS Perancis The Week Performance Oh Muller Masuk Paling Gak Ada Satu Hal Positif Yang Bisa Kita Ambil Si Muller Masuk Ke Week Star Performance Pemain Leverkusan Ada Gak Gak Si Son Kagak Masuk Padahal Son Tadi Satu Goal Satu Asis Expectation High For Geist Debut Geist Apakah Ini Salah Satu Pemain Baru Ada Headline Berita Soal Debut Oke Ini Itu Update Klas Main Kita Sekarang Poin Sama Kayak Stuttgart Wait 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 Oh My God Dormund Imbang Sama Gladbach Sumpah Dormund Emang Dia Juga Gak Se Untouchable Itu Anjir Maksudnya Mereka Juga Masih Sering Drop Point Tapi Ya Kitanya Juga Sering Drop Point Masalahnya Disitu Tapi Sekarang Stuttgart Tiba-tiba Yang Tadinya Kemarin Kita Lawannya Direk Kompetitor Kita Salk Sama Herta Sekarang Tiba-tiba Ada Stuttgart Yang Nyamber Ke Atas Kita Mereka Ada Di Atas Kita Artinya Murni Menang Goal Difference Karena Point Kita Sama Jadi Jaraknya Masih 8 Point Sama Dormund Anggepannya Jadi Gak Terjadi Apa-apa Karena Dormund Kembali Drop Point Oke Kita Bakal Away Ke Kandangnya Main Kita Bakal Pakai Jersey Alternate Aja Karena Jersey Home Kita Sama Away Kita Itu Dua-duanya Ada Warna Jersey Home Mereka Merah Sama Putih Ini Juga Pemain Kita Pasti Gak Bisa Main Di Pertandingan Kali Ini Stamina Bro Itu Jadwalnya Padat Padat Nyiksa Anjir Pertandingan Bandits Liga Itu Emang Lebih Sedikit Dibandingkan Liga-Liga Yang Lain Yang Top Eropa Dia Gak 38 Pertandingan Karena Timnya Gak 20 Tapi Jadwalnya Padat Oke Quentrao Main Di Pertandingan Kali Ini Slange Tiger Havi Kalau Kalian Tanya Juga Salah satu Alasan Kekalahan Kita Pas Real Mase Gue Gak Mau Blaming Satu Pemain Seakan-akan Kekalahan Itu Gara-gara Dia Doang Tapi Kalau Kalian Tanya Salah satu Faktornya Adalah Havi Martinez Yang Bermain Di Center Back Dia Yang Bikin Penalti Di Awal Walaupun Penaltinya Gak Masuk Tapi Setelah Penalti Corner Boom Gol Pertama Mereka Dari Ezil Poin Yang Gue Ingin Tekankan Adalah Memang Havi Martinez Bisa Bermain Di Center Back Tapi Memang Sekali Lagi Ini Cuma Keterangan Yang Mereka Kasih Tau Ke Kita Bukan Berarti Mereka Beneran Bisa Gimana Gue Sebutnya Memang Secara Postur Dia Bisa Mungkin Dia juga CDM Dengan Postur Yang Gak Kecil Segala Macem Mungkin Dia Bisa Dan Mungkin Di Relive Si Havi Martinez Mungkin Pas Main Di Bilbao Sebelumnya Dia Pemain Bilbao Havi Martinez Pokoknya Dia Pemain Basque Gue Lupa Sebelum Muncen Dia Pemain Mana Dia Memang Mungkin Pernah Main Di CB Juga Tapi Jujur Di Series Ini Kalau Gue Main Dia Di posisi Center Back Itu Busuk Terus Gue Ingat Dia Sempet Blunder Terus Kemarin Yang Paling Baru Pas Dia Bikin Gak Kalah Sama Swanch Tiger Juga Tapi Sebagai Center Back Itu Memang Feeling Nya Kagak Ada Kapan Harus Tackle Kapan Harus Ini Itunya Padahal Memang Sama Defensive Minded CDM Sama CB Mungkin Kalau Dia Camp CB Mungkin Agak Beda Karena Central Attack Midfielder Sama Center Back Agak Beda Yang Satu Attacking Minded Yang Satu Defensive Minded Tapi Padahal Sama Game Game Bola Bola Kayak Gini Karena Tidak Ada Yang 100% Fix Bukan Berarti Ada Keterangan Dia Main Di CB Terus Pas Kita Mainin Di CB Artinya Dia Bakal Works Sometimes Ada Yang Gak Semudah Itu Ternyata Memang Scam Kesannya Kayak Nipu Pokoknya Dinamikanya Ada Kita Tidak Semata Mata Ngelihat Pemain Bisa Bermain Di Posisi Ini Artinya Kita Bakal Main Contoh Si Kim Ini Kim Ini Kan Kalian Tau Tingginya Setinggi Apa Bahkan Gue Ngomong Dia Salah Masuk Cabang Olahraga Kayaknya Dia Ngelihat Ada Tawaran Dari Tim Jerman Mungkin Dia Kira Tim Jerman Tim Bull Tank Atau Tim Basket Tim Bola Dia Right Back Tapi Buset Tingginya Bro Udah Kayak Keeper Dan Untuk Seorang Right Back Itu Bukan Suatu Hal Yang Bagus Karena Dia Lambat Banget Tentunya Ya Mungkin Advantage Dia Ketika Main Sebagai Back Samping Adalah Ketika Skema Bola Mati Dia Bakal Enak Mereka Buat Duel Udara Kan Gue Selalu Ngomong Kalau Fullback Lawan Striker Musuh Rata Fullback Kita Kalah Kan Karena Striker Musuh Biasanya Atribute Heading Lebih Bagus Daripada Fullback Fullback Kita Kecil Konten Tuh Sama Lamb Kecil Banget Kan Mungkin Advantage Adalah Kalo Kita Main Fullback Kek Gini Duel Udaranya Menang Terus Tapi Kalo Head To Head Disuruh Lari Buset Kalo Tadi Son Hung Min Lawannya Sang Ho Kim Dia Dia Jadi Tai Anjir Si Kim Lawan Son Kek Gitu Nguber Gimana Tinggi Banget Mungkin Langkah Gede Tapi Lihat Aja Bang 44 44 Sprint Speed Markingnya Bagus Sama Stand Tacklenya Panjang Batu Kaki Udah Kayak Ini Tiang Berjalan Tapi Apakah Dengan Begitu Gue Bakal Main Dia Sebagai Air Bet Terus Kemungkinan Benar Enggak Bahkan Malah Gue Bakal Coba Dia Jadi Pemain Center Back Atau CDM Center Back Yang Lebih Oke Gitu Karena Gue Lihat Secara Postur Dan Atribute Kayaknya Dia Tidak Terlalu Mumpuni At least Untuk Gameplay Gue Gue Gak Bisa Main Fullback Postur Tinggi Kayak Gini Gue Lebih Cenderung Yang Offensive Yang Larinya Kenceng Gitu Gak Boleh Terlalu Terpaku Gitu Dan Itu Serunya Main Career Mode Atau Game Master League Dinamikanya Ada Kita Tidak Harus Makan Apapun Yang Dikasih Tahu Sama Gamenya Kita Sebenernya Punya Feeling Untuk Melihat Pemain Ini Bagusnya Dimana Dan Gue Nyatanya Blunder Sama Keputusan Untuk Memilih Haffi Martinez Sebagai Centerback Mungkin Kalau Pada Saat Itu Gue Coba Ganti Formasi Jadi Tiga Centerback Atau Apa Dengan Yang Gak Mainin Haffi Martinez Gue Paksa Jadi Centerback Pokoknya Yaudah Yang Itu Udah Lewat Sebenernya Harusnya Gue Move On Tapi Anjing Lama Gue Gue Ngebacet Ini Kita Mau Lawan Mains Terus Tiba Tiba Clashback Kepertandingan Real Madrid Tapi Tentu Tentu Tidak Masalah Karena Tujuannya Gue Bukan Mau Berlalut Dengan Kesedihan Tapi Pengen Evaluasi Aja Gitu Artinya Ada Pelajaran Kita Nggak Boleh Push Martinez Sebagai Centerback Mungkin Kita Cari Opsi Lain Maybe Keputusan Untuk Mainin Kim Sebagai Centerback Lebih Bagus Daripada Happy Martinez Di Posisi Centerback Who Knows Dan Itulah Serunya Kita Sebagai Pelatih Harus Cari Tahu Yang Bener Yang Mana Oke BTW BTW Ini Kayaknya Strikernya Aduh Gue Nggak Bisa Paksa Ramos Dia Tipe Pelari Stamina Abis Manzukic Bakal Start Kayak Gini Anjir Kita Bawa Pemain Bertahan Nggak Ada Lapis Ini Anjir Anjir Nggak Bawa Back Banget Oke Nggak Boleh Kayak Gini Ini Agak Tricky Kalau Kayak Gitu Nah Kayak Gini Kim Kita Bawa Di Subtitus Kita Lihat Apakah Dia Bisa Main Di Pertahanan Kali Ini Yaudah Dapat Debut Tapi Udah Kayaknya Debut Abis Debut Susah Banget Buat Dia Cari Kesempatan Buat Main Lagi Anjir Kemana Gue Ada Feeling Gue Mau Minjamin Si Kim Susah Bro Buat Gini Lam Itu Masih Regular Main Sebagai Starter Dia Masih Jago Banget Lam Pelapisnya Lam Itu Kan Si Rafinha Kan Dan Gue Ngerasa Rafinha Juga Masih Oke Gitu Untuk Ukuran Pilihan Kedua Daripada Kim Nggak Berkembang Gitu Cuma Nontonin Dari Bangku Cadangan Boro Boro Bangku Cadangan Kita Bawa Aja Nggak Kan Diskuatkan Biasanya Apakah Opsi Yang Lebih Baik Kita Pinjemin Aja Kim Next Transfer Window BTW Ini Gue Sambil Nontonin MPL Lagi RRQ Sama Onyx Gue Pengen Nonton MPL Dulu Tapi Nunggunya Lama Jadi Gue Alah Mendingan Record Dulu Apalagi RRQ Ketemu Sama Onyx FYI Gue Kingdom Gue Ngedukong RRQ Tapi Come on Men Ngeliat RRQ Sama Onyx Season Ini Itu Kayak Ngeliat Enggak 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 Masalah RRQ Semua Tim Selain Onyx Ketika Ketemu Onyx Itu Kayak 19 Tim Liga Inggris Musim Lalu Ketemu Main City Itu Udah Nyaris Calculated Loss Anjir Ya Enggak Sih Kayak Semuanya Nyaris Pesimis Kalo Ketemu Sama City Gitu Jadi Onyx Gue Ibaratkan Gue Lagi Unggul Network Map Segala Macem Tapi Siapa Tahu Bisa Aja Ke Combat ML Kalian Tahu Sendiri Game Satu Moment Tapi Kalo Kalah Pun Jujur Gue Terima Terima Aja Kayak Arsenal Ketemu City Aja Bro Di Season Sebelum Di Real Oke Daripada Ngomongin MPL Tiba Tiba Malor Ngidul Kita Fokus Aja Untuk Mendapatkan 3 Poin Di Pertandingan Kali Mains Menghadapi Dai Bavarian Let's Go Mengincar Bounceback Setelah Sebelumnya Ditan Imbang Leverkusen Dai Bavarian Lamp Ke Havi Martinez Ayo Havi Martinez Oke Terebut Gue Tau Lalu Kalo Jadi CD Emang Gacor Emang Center Back Agak Ngaur Aja Emang Gada Feeling Sebagai Back Tengah Anjir Bias Dia tuh Mirip Ini Anjir Emre Can Kalo Direlave Emre Can Kan Sama CDM Dan Dia Bisa Main Jadi Center Back Di Tim Nas Jerman Sering Sering tuh Sama Joky Melau Jadi Center Back Dan Bapuk Anjir Seinget Gue Waduh Waduh Ambil Loh Selam Good Intercept Kita Pegang Kendali Dulu Pelan Pelan Pas Hopir Nikmatin Dulu Megang Bola Dulu Gak Usah Buru Buru Gak Usah Gerasak Gerusuk Kita Liatin World Class Gameplay Kement Dan Para Penonton Semoga Aja Jumawa Banget Anjir Ngomong Kayak Gitu Tau Tau Kita Yang Diajarin Main Bola Sama Mereka Pede Dikit Gap Apa Laya Ribery Fabio Cointrao Fabio Cointrao 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 Di pertanian Sebelumnya Ngaur Eh bukan Pertanian Pas Sebelumnya Dia Gak Main Soalnya Javi Martinez Yang Under Menurut Cointrao Anjir Wapun Nyari Semua Pemen Kita Under Jadi Gak Bisa Sekali Lagi Kita Ngeliat Alasan Kekalantuk Ke 1-2 Pemen Doang Karena Nyari Semuanya Under Buset Itu Gak Dapet Tapi Kalo Dapet Pun Kayaknya Kerebut Juga Matanya Langsung Ke Cointrao Dia Ngebaca Anjir Si Musuhnya Si Komputernya Gue udah Pasti Over Ke Cointrao Ribery Nice Kecil Kecil Cabai Rawit Tapi Jangan Gitu Juga Umpanya Boss Muller Oh Mereka Nih Kalo Gak Salah Punya Banyak Muller Anjir Oh Ada Bang Malinger Calon Pemain Bayer Lover Kusan Setau Gue Point Rau Shooting Shooting Udah Ketebak Anjir Ancang Ancang Yang Deket Kayak Gitu Harusnya Aman Buat Nyoyer Tapi Corner Mali Aduh Oh Dapet Bro Tapi Dapet Pemain Mereka Lagi Gak Jadi Shooting Oke Masih Belum Selesai Nampaknya Serangan Dari Main Dikandangin Kita Kita Yang Diajarin Main Bola Kalo Kayak Gini Mas Ceritanya Ups Kelamaan Loh Oke Mandzukic Nice Passing Good Obio Control Let's Go Pelan Pelan Transisi Kedepan Bagus Pilih Plam Shooting Alam Jelek 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 Mau coba Placing Dari Pilih Plam Tadi Tapi Terlalu Datar Dan Kurang Swerve 91% Passing Akurasi Dari Daiba Varian Op Let's go Tiago Dapet Alam Akrobatic Clearance Mereka Tony Tony Cruz Fabio Quentral Coba Mandzukic Bisa Kalinahan Mas Ah Ya bisa Tapi Langsung Direbut Lagi Tricky Banget Anjir Ngumpan Ke Striker Yang Dijaga 4-5 Pemain Kayak Gitu Gue Ngarepnya Dia jadi Tembok Kayak Giroud Di Piala Dunia 2018 Tapi Gak Kuat Laman Anjir Nahannya Langsung Kerebut Ribery Oke Sar dan Shakiri Lamp Balikin Ke Shakiri Happy Martinez Jagol Kantara Oke Pasing Pasing Pendek Happy Martinez Jagol Kantara Oke Pasing Lagi Ke Tony Cruz Salah Pasing Cruz Bahayanya Pasing Pasing Disitu Kayak Gitu Anjir Apalagi Pasti Rata-rata Yang Salah Si DM Nanti Si DM Salah Pasing Ke Counter Kita Abis Cucu Buset Boteng Kok Di Depan Banget Ini Ngapain Teng Masuk Lagi Loh Ke Posisi Loh Wih Mau Mau crossing Nga Dek Buset RRQ Menang Satu Sama Wah Game 3 It's Real Oke Ternyata Nggak Ditonton Malah Menang Tadi Gue Nonton Match Pembantaian Dollar Kuning Bisa Kayak Gitu Oke Jujur Gue Penasaran Sini Sama Game 3 Apakah Ini Gue Bakal Record 2 Pertandingan Doang Gara-gara RRQ Menang Nanti pas Gue Udahan Record Ini Gue Nonton RRQ Game 3 Malah Ini Anjir Match Pembantaian Lagi Jangan Anjir Ops 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 Shooting Ribery Oh Gocek Elite Shooting Sulit Eh Aduh Dengkel Break Anjir Malu Banget Kalo Kayak Gitu Tuh Polter Muller Bukan Thomas Muller Banyak Muller Di Jerman Wee Kenapa Gitu Ya Gue Tanya Buset 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 Dah Loh 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 Hati Tiago Kerbut lagi Loh Hati 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 Aduh Sit Oh Enggak Diambil Pelanggarannya Oke 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 Itu Udah Pasti Kartu Kuning Itu Udah Pasti Kartu Kuning Gue Kira Langsung Diti Pelui Ternyata Play on Tapi Itu Udah Pasti Kartu Halftime Siapa Tadi Yang Kena Kartu Kira 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 tapi gak start si cupomote nya jangan-jangan udah dijual tapi jangan salah ya lord di vivo 14 ini masih gacor belum jadi lord masih jadi pemain dengan prospek yang bagus jangan salah okazaki okazaki ini calon pemain leicester di realize udah bukan sih sekarang mau pelang ringer angkat itu langsung dibuang lebih bagus lagi kalau dapet ininya itu dia tony krus tunggu riberi aja iiii gitu banget anjir gue nunggu riberi gue pengen umpan riberi ok dapet kita kok kayak ngimbangin tim lawan gini anjir tadi tim lawan ngegas kitanya ngegas ini tim lawannya agak pasif kitanya juga pasif poin trao oke kusat dan cakiri lam wait wait lam passing dong lama bet lama lam anjir harusnya angkat aja pede aja manzukic bro harus lebih pede sih gue ambil keputusan ragu-ragu mulu jir setengah-setengah oh pelanggaran kah eh boleh kayak gitu boleh salah passing boleh good krus good cross iiii dari tadi krus sama riberi kayak orang kagak pernah main bareng jir tony krus buset buset boleh kayak gitu ditahan sama tangan boleh pilih lam balikin ke share dan cakiri gak bisa lewat cuk oke masih hidup bolanya belum keluar belum out passing ke belakang dapet riberi fabio koin trao oke koin trao coba melebar masuk keda kena boleh shooting aja sih riberi oh my god masih melebar prank riberi kalau gue pegang dulu kelamaan takutnya di blok aduh si botak soto harus ada pergantian ini manzukit gak banget tapi gue gak bisa salahin sepenuhnya manzukit juga karena manzukit gak terlalu banyak dapet ini apa dapet supply jujur tiago sih kurang main di pertanian kali ini tapi gue gak bawa goatse either goatse atau muller gue gak bawa lagi jir riberi jadi camp kali ya terus lm nya siapa wazer gitu boleh wazer bentar ya bentar bentar gue masukin hot cop terus gini gini gue masukin hot cop kali jadi rm terus itu ramos ganti manzukit atau ramos jadi aduh apa ramos main lebar aja gini manzukit tetep stay gitu jadi adren ramos gak jadi striker ya dia masuk jadi pemain sayap oke semoga saja itu berimpak lah perubahan yang gue lakukan prank riberi yang menjadi central attack midfiller kali ini Fabio Quintra Tony Cruz Mandzukic oh my god Mandzukic bro lu gue tahan gak gue ganti lu kasih gue alasan dong sesimpel itu dia ngambil bola dari lu anjir okazaki menuju dibayang-bayang oleh Philip Lam ini gak jelas juga jelas cuy ini apa sih orang jepang anjing bukan gue rasis ya oh my god untung aja wah itu kenapa anjir dua pemain siapa yang cedera itu jalan lagi sih tapi oh Quintra anjir oke Lam mau gajah gak parah ya oke gue angkat nih Mandzukic nih oke sorry scam Mandzukic kenapa pelanggaran oh my god ternyata si lord masih ada Eric Maxim Cupomoting dan ternyata bener aja itu pelanggaran oke Mandzukic gak banget sih jujur gue bakal mainin Ramos jadi striker terus gue bakal maybe masukin Wazer atau Claudio Pizarro terus kayak gini iya ya kayak gini udah paling bener sebenernya nah Claudio Pizarro cam emang bisa main di cam kan Sakiri tetap main di kanan Ribery kembali ke kiri Patua ayo Patua bring the mentality Okazaki Mali Eric Maxim Cupomoting bukan sentuhan pertama yang bagus dari sang pemain yang baru saja masuk dari bangku cadangan orang Ribery waduh waduh Ribery hilang bola mulu anjing Cupomoting buset bagus banget itu Fabio Control good save New Year eh yo itu dia ini nih tanda-tanda kita dipecat tuh kayak gini gol-gol konyol gol-gol lucu gol-gol tidak jelas anjir on goal lam co harus banget ah tai 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 anjir kita belum pernah menang anjir lawan main sumpah udah disingkirin di FB vokal tai gue cuma pengen shooting anjing gak usah di blok co asik lu pada aduh aduh ya mali kenceng banget juga pemain cu oke Fizzaro cross ayy kebaca jir sumpah pemain-pemain main sini ada apa ya ada personal aja sama kita anjir kaget bisa direbut bolanya habis ini piling gue dimasukin juga habis cu oke ayo ayo reberry oke masih belum selesai masih belum selesai point traw Fabio point traw fucker fucker aduh gue gak ngomong gue pantas menang juga ini jelek juga main kita anjir Fabio control man of the match nya enggak anjir lihat keeper mereka gak bikin safe kita juga gak bikin peluang yang oke jelek juga kita main jadi pertanian kali ini pantes kita kalah pantes lihat kita punya kesempatan buat ngejar dormun kitanya tersiap syok lagi oke sob mantan pemain main ya bajigur cuy emang buset lima pesan player injured lu bayangin pemain keberapa kita oh ini dari tim aduh new year cuy cedera bisa-bisanya keeper jagoan kita cedera udah ini cobaan bertubi-tubi dateng ke kita cedera pas dia ngebela tim nas jerman udah pemain keberapa cedera kali sumpah gue hitung dulu boateng ayo kita absen dulu yang pernah cedera ya boateng muller terus si siapa budstuber ya siapa lagi aduh gue lupa mandukic juga pernah sekarang new year buset ada lagi harusnya tapi gue lupa siapa 2 minggu doang tapi masanya new year kan kalian tahu se-crusial apa the next transfer window ya bacot van byten karunggo nih belgia lu diem dulu pusing nih pusing marcus keser ini udah pasti lumayan overall ratingnya estimasinya 52-58 jadi gak mungkin 40 ya walaupun gak mungkin 60 juga maupun potensialnya gak mentok 90-an udah jelek-jelek sih sebenernya anyway ya gimana bro emang gue main jelek sih tadi gue puji aja sekuat kita gue capek juga gitu may we discuss swag lu sembuh dulu aja baru ngomongin gaji new year ha suggestion bos replace reader ha emang dia udah udah sehat ya kok dia ngomong ya gue tau gue bakal mainin new year daripada reader oh udah ya anjir lu stamina aja kuning kayak gini new year apa sih itai co game gak jelas anjir kadang kayak gitu tuh gue tau dia ngerasa squad role dia lebih tinggi dan dia ngerasa secara kualitas biasanya overall rating dia gak sadar diri gitu loh lu capek jadi lu abis cedera memang gak ada keterangan icon cedera plaster segala macem cuman stamina lu kuning lu emang keeper tapi sadar diri juga dong btw ini ah ta'i ta'i gimana ya sekarang poin kita poin kita sama Stuttgart ya kita kan bukan bukan mau kompe sama Stuttgart kita kompenya co sumpah Dormund drop point lagi anjir itu nyesek-nyesek sih kita sebenernya bisa ngebalap Dormund tuh kalau seandainya kita nyagat tolol ya gue nyagat tolol itu Dormund 3 kali berturut-turut kali drop point masalahnya kita juga ngimbangin mereka nya drop point kita nya juga gak mau kalah nanti pas kita nya menang bantai-bantai ya Dormund nya juga bantai-bantai gitu loh makanya gue ngomong kan susahnya ngarep hasil di liga tuh kayak gitu karena ini bukan hanya tentang lu tapi tentang tim lain juga makanya gue gak mau gambling atau all-in ke liga makanya gue awalnya pengen all-in nya tuh ke Champions League yang notabene-nya knockout lebih menjanjikan buat kita all-in eh dibantai pula sama Madrid sama King Madrid cu habis ini episode selanjutnya aja lah ya kita pekalan Osberg habis itu ada Dormund tuh jadi ada Dere Klassiker kedua kita di episode eh di episode sorry di series kali ini Dere Klassiker pertama itu hasilnya imbang 0-0 di signal Ijina Park jadi kita bakal menjamu Dormund di episode selanjutnya di Allianz Arena Dere Klassiker kedua dan pertandingan yang sangat krusial untuk memperbesar asa kita untuk bisa paling tidak berharap juara gini kita coba hitung-hitungan ya kita buletin aja kita menang lawan Osberg oke kita kita asumsi kita menang lawan Osberg 52, 53, 54 beda 5 poin kan oke beda 5 poin nih kita menang lawan Dormund anggapannya juga ini gak mudah tapi asumsi kita menang lawan Dormund pokoknya 2 poin harusnya kalau kita menang dari tadi dari 2 pertandingan 3 pertandingan sebelumnya kita harusnya udah udah posisi kedua dengan cuma beda 1-2 poin sama Dormund persetan dengan itu kita buletin aja hasil-hasilnya itu dengan menang ya jadi kita tuh mentok-mentok harus ngarep Dormund tetep drop poin karena sekarang bedanya jadi 2 tapi jangan lupa juga dengan faktor X yakni Stuttgart sekarang kita bukan yang paling oke di belakang Dormund sebelum-sebelumnya kan kita nih kompetitor yang paling deket sama Dormund sekarang bahkan udah bukan kita Cudo Stuttgart anjir padahal tim-tim lain tuh sama-sama tersyok-syok jir kenapa kitanya juga sama gitu capek gue emang capek ya viewers toh aja untuk episode kali ini see you to next video asem juga ya ini episode-nya lumayan asem nih lumayan bau ya 1x seri 1x kalah-kalahnya pake on goal gitu jelek but jelek viewers toh aja untuk episode kali ini ya pengen nonton MPL sih sebenernya kalo gak ada MPL gue bakal lanjut ke game ketiga biar ada menang sekali viewers see you to next video see you to next episode viewers bye-bye